Baru-baru ini, Kepala Bapena Soeharto Monowarfa menggelar pertemuan dengan Kepala Bandar Otorita IKN Bambang Susantono, Wakil Kepala IKN Doni Rahayu, dan Ahli Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra. Hal ini diungkapkan Soeharto melalui akun media sosial pribadi miliknya. Hasilnya terdapat sejumlah rancangan yang akan memanjakan calon investor yang berminat masuk ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Dilansir rekontan, Soeharto Monowarfa menyebutkan setidaknya ada lima hal yang telah dibahas terkait hal ini. Pertama, pemerintah memberikan perizinan perusaha, kemudahan perusaha, dan fasilitas investasi meliputi pelaksanaan kegiatan usaha di IKN dan daerah mitra. Ketiga, otorita IKN dapat melakukan penyerahan, penggunaan, dan atau pelepasan aset atas sebagian tanah hak pengelolaan kepada pelaku usaha sesuai dengan perizinan. Keempat, hak guna usaha diberikan dalam jangka waktu paling lama 95 tahun. Pemanfaatan hak guna bangunan dapat diperpanjang sesuai dengan perjanjian antara otorita IKN dengan pelaku usaha. Terima kasih telah menonton!